Ini melia biang, kita semprotkan ke wajah, kemudian kita ratakan dan kita memakai tutasan untuk memasukkan biang dan propolis ini ke korek-korek kita. Tutum mata ya mbak ya? Tutum mata Tutum mata Tutum mata Hai Balik lagi di memutus anda ke ok ber kita Let's go Masih baru? Masih baru Sebelum kita mulai, hijau muka masker dulu Jadi memang kalau ini sebelum kita mulai Ini harus diingatkan terus bahwa Setiap punggul yang lalu kita sudah Sebelum kita mulai proses syuting, sudah dimastikan dalam Pondisi yang sehat Dan tentu saja sebelum kita mulai juga harus diingatkan Jangan lupa apa Pak Ily? Cuci tangan, jauhi kerumunan Menakan masker Cuci tangan, jauhi kerumunan Masih mobilin Saat ini kita sudah berada di media medical skin care Medi medical skin care clinic Bener kok ya? Bersama dengan dokter siapa? Kurniati Mbak Silvi Mbak Silvi Mbak Silvi Masih membang Jangan bunuh jajenya Sebelum kita mulai Biasanya kalau ada Sante Go Kita review produknya Mbak Mekan Biasanya kali ini berbeda Klinik Klinik kecantikan Klinik kecantikan sebenarnya Klinik juga Kira-kira kita bakal pas apa? Langsung sebut produk aja Gak apa-apa Polis biang Masih gak pada tau Produk yang sebenarnya Sering didengar ya Oral masyarakat Indonesia Sebenarnya juga banyak yang belum tau Polisnya apa Denger sering mungkin Dan langsung saja kita tanya sama Nara sumber kita ditanam hari ini Dokter Purnia Panggilannya dokter Purnia ya Dokter Purnia Gak boleh dijelasin gak sih sebenarnya Melia Propolis ini Ini kan ada banyak-banyaknya nih Tapi kita secara garis besar dulu Propolis ini sebenarnya apa sih Ada biang-biang tadi itu juga Oke ini adalah dua produk ya Dari produk yang diproduksi oleh PT Melia Serhat Sejahtera Jadi ini ada produk yang namanya Propolis Dan ada biang Kalau Propolis ini tiga botol ini sebenarnya ukurannya aja Oh Yang berbeda Tapi kandungannya sama persis Nah Kalau yang ini Namanya Propolis Saya jelasin sedikit dulu ya Jadi Propolis itu adalah Kumpulan senyawa Yang dihasilkan oleh lebah Dari geta-geta pohon Dan pucuk-pucuk daun muda Yang dia hisap Diolah di perutnya Lebah ini kan dia ninggap dari setiap pohon-pohon lain Di pucuk-pucuk daun muda dia punya Kemudian dia olah di perutnya Bersama air liurnya Ditempelkannya ke sarang lebah Oh Jadi Propolis adalah kumpulan senyawa Yang diolah dari perut lebah Bersama air liur Dan sat-sat tumbuh-tumbuhan yang dia hisap Oh Untuk berbagai manfaat kesehatan Ya gitu Berarti dari sarang lebah Bukan madu ya Berbeda dengan madu ya Nah kalau madu kan Alhamdulillah itu kan Dia memang bernutrisi yang sangat tinggi ya Tetapi yang ternyata diteliti di dunia medis Yang bersifat farmakologis itu adalah Ya itu Propolis Jadi ada 4 produk lebah itu Yang pertama ada madu Yang paling terkenal Ada royal jelly Ada bipolar Dan ada Propolis Propolis Jadi yang paling tinggi tingkat pengobatannya Ada pada Propolis Kekandung kurang lebih 300 senyawa Yang berpotensi farmakologis Atau berpotensi bersifat sebagai otak alami Berarti mirip gak sih kayak sarang burung walet Sarang burung walet itu kan tidak sama Rere-rere yang burung walet juga kan Ya Tapi kalau Propolis ini kurang lebih hampir mirip-mirip lah ya Ya Walaupun hasilnya beda Lebih beda Ya Jadi memang Kalau dari dulu Penelitian itu mulai dilakukan Sebenarnya ditemukan itu kan dulu Ada sarang lebah Yang isinya ada tikus mati disitu Tapi tikus itu tidak membusuk Oh Padahal tikus itu sudah menjadi bangkai Selama sekian tahun lamanya Seperti masih bagus Nah ternyata tubuh tikus itu tadi diselimuti oleh Propolis Yang dilumuri oleh air diur lebat tadi Sehingga tidak ada bakteri virus jamur Yang bisa membusukkan bangkai tikus tadi Ternyata setelah diteliti Propolis ini adalah Anti bakteri virus jamur yang sangat kuat Begitu ya pengaruh ini Nah berarti kalau Tadi dokter sebut ada manfaat pengobatan Ya Manfaatnya bisa untuk mengobatin apa Maksudnya untuk penyakitnya gimana Nah Jadi karena dia sifatnya lebih banyak sebagai Anti bakteri virus jamur Dan juga tentunya kita tahu bahwa penyakit manusia 80% itu kan penyebabnya bakteri virus dan jamur Jadi semua yang disebabkan oleh bakteri virus jamur Insya Allah bisa dibantu kesembuhannya Dengan propolis ini Tentunya bersedampingan dengan pengobatan medis juga Jadi propolis ini di dunia kedokteran sebagai alternatif complementary medicine Pendamping dan pelengkap Ataupun ketika misalnya tidak ada pengobatan lain hanya ada propolis Dia bisa sebagai alternatif Dia berdiri tunggal bisa Contoh misalnya ada luka teriris benda tajam Kita gak ada obat-obat yang lain Gak ada Ya kita bisa langsung tetes propolis Dia bekerja tunggal dalam Memperbaiki luka tadi Menghentikan pendarahan dengan cepat Regerasi dengan sel dengan baik Kayak gitu Nah berarti kan kalau ini kan tadi ada untuk yang pengobatan ya Iya Treatmentnya beda ya Kalau untuk kita pengobatan sama yang untuk pencegahan Ya betul sekali Mbak Jadi kalau untuk propolis ini sendiri digunakan untuk berbagai kebutuhan kesehatan Baik dalam hal pencegahan, penyakit ataupun pengobatan Kalau pencegahan artinya dikonsumsi oleh tubuh yang sehat Yang tidak punya penyakit dia minum untuk tetap mempertahankan kesehatannya Karena kan kita sedang berada di dunia yang tidak sehat nih Berbagai macam ancaman penyakit dari luar Apalagi di situasi pandemi covid-19 seperti ini Virus merajalela di mana-mana Jadi kita perlu namanya pencegahan Pencegahan lebih baik daripada mengobati Jadi kayak suplem kan kita juga ya Betul Jadi kalau untuk pencegahan ya Mbak Sia itu diminumnya sedikit aja Gak perlu banyak Antara 5 tetes, 10 tetes Dicampur di air, 4 gelas Gak langsung gitu? Boleh, boleh langsung ditetes ke mulut Boleh dicampur ke Ya dicampur dengan susu, teh, air, madu Tapi kayaknya lebih enak di campur air deh Ya dicampur air Kalau ini kan enak botol kecilnya Terang terus taruh di saku Bisa di permalat kemana-mana Stand by Atau gak mau jalan-jalan kayak gitu Ya gak jauh Wah terlalu luka Iya betul Tapi jangan luka ini Gitu ya Kayak apotik berjalan ya dia Hmm Karena bisa untuk semua kebutuhan Oke oke Jadi mencegahan bisa Mengobati juga bisa Pada saat sakit dosisnya aja yang ditingkatkan Oh gitu Oh Ya Oh kalau Temang-temang gitu Ya Kita pakai patokan berat badan Oh Jadi Kalau aku berarti berapa ya Ya Agak gak enak juga Baru bimbang Ya Jadi memang Metabolisme tubuh seorang kan ya Beda-beda Beda ya Jadi kalau ini berlaku untuk semua umur Jadi dari Anak kecil ya Baby Apa Balita Sampai lanjut usia Juga bisa Jadi lihat lebih berat badannya aja Kalau dia sakit Oh Satu kilogram berat badan Satu tetes propolis Kalau untuk pencegahan tadi aman ya Tiap hari aja kita minum tetes Oh iya 5-10 tetes apa tiap hari Setiap hari Memang memberi nutrisi Ya kan Memberikan daya tahan tubuh Imun umun kita Dijaga terus Dan ini juga sebagai Antibat dari virus jamur yang melindungi kita setiap hari Iya Jadi imun ke kepala tubuh kita juga jadi lebih bagus Lebih bagus Jadi supplement aja jadi supplement juga Nah ini ada yang menarik dong Tadi kan dokter bilang Selain untuk penyakit Ini untuk treatment Treatment Macem-macem juga Iya Ini Mengobati kebotakan juga Bisa Untuk kulit maksudnya gitu Untuk kecantikan lah Benar Nah kalau untuk Beauty treatment itu bisa buat apa aja loh Nah Si propolis ini Karena propolis ini Memiliki banyak sekali manfaat Yang pertama Dia sebagai anti inflamasi Anti peradangan ya Pada kasus-kasus jerawat Kan terjadi peradangan-peradangan ya Di jerawatnya Bisa kan ya Iya 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 Nah dia juga punya antioksidan yang sangat tinggi Sehingga bisa meregenerasi sel-sel kulit kita Iya Jadi yang kulitnya kendur Kulitnya kusam Kulitnya gak terlalu Ini Kusam-kusam Kalau saya bukan kusam dok Jadi sambil Treat ini ya Konsultasi gratis Jadi saya kering disini dok Iya Biasanya kalau dia agak Stress gitu kan Lihat pak Elliot Diajak keting susah Biasanya suka kering Ini kerak-kerak kayak gitu Berarti ini bisa ya Bisa banget Ditreatment dengan cara dicampur dengan sabun wajah Bisa Jadi sabun merek apa saja boleh Dan pakainya sesuai dengan jenis kulit Misalnya untuk kulit yang berminyak Sabun jenis kulit berminyak Kambus kering Ataupun kombinasi Ataupun yang normal Sesuaikan aja Tinggal ditetesin propolis 5 tetes Ke sabunnya Pada saat setiap kali mau cuci muka Gitu Dengan gerakan berputar Kita rasakan Dia mengangkat kotoran-kotoran Gitu kan Dia juga anti bakteri kan Anti-bakteri Anti-inflamasi Anti-oksidan Nutrisi Vitamin-vitamin Dan mineralnya Sangat banyak Di propolis ini Apalagi kalo kita kan Pulang berantan kerja juga Naik motor kan Debu-debu Masuk-masuk Gitu ya 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 Jadiin masker juga bagus Mas Ya mbak ya Jadi Masker bisa Jadi kalo misalnya Seminggu sekali Mungkin mau dimaskerin Pake propolis Bisa Terus juga bisa jadi sunblock Dia juga memiliki efek Anti UV Ya Jadi bagus sekali Untuk mencegah Kanker kulit Mencegah Dan juga Banyak sekali mungkin Masyarakat ini Mungkin yang gak paham Tentang bagaimana Perawatan wajah Kadang ada yang pengen efek Cepat Instant glowing Gitu ya Kadang-kadang pake krim-krim Yang gak jelas Apa kandungannya Jadi itu harus hati-hati Jangan sampai krim itu Merusak kulit kita Jadi Segera konsultasikan ke dokter Jika itu terjadi Ya Karena itu bisa berbahaya Nah Propolis ini bisa membantu Dia bisa mendetoksifikasi Sat-sat toksin Ataupun bahan-bahan berbahaya Dari Yang sudah terpapar di wajah kita Itu dengan cara Melakukan detoksifikasi propolis Kandungannya ada alat Apa Obat kecantikan Campur merkuri Tuh Bisa jadi ada kayak gitu Di masyarakat ini Langsung dinetralin Deseatin Apalagi ini kan Bahannya natural banget Natural Herbal Herbal Termasuk obat herbal Herbal Betul Herbal Apalagi Meli Ini kan Kita udah ngobrol banyak kan Justru aku pengen tau Pribadian dokter nih Dokter ini kan Basicnya apa Saya dokter umum Kenapa sih kok Ke Terjun ke Herbal Skincare Iya Jadi ini sebenarnya Akibat jawaban doa Masya Allah Alhamdulillah Ketemu propolis ini Adalah jawaban doa Saya sekeluarga Jadi Mencari-cari herbal itu Sudah lama saya lakukan Jadi Kebetulan di dalam Keluarga saya Ada beberapa anggota keluarga Yang memiliki penyakit Yang menahun Dimana Ketergantungan dengan Obat kimia Kapan gak minum Kambuhnya Jadi anak saya mengalami Asma Alergi Suami saya mengalami Insomnia Dan migren menahun Ini bisa di tangan ini Insomnia sama migren Masya Allah Banyak manfaat ini Ini soalnya produser kita Migren terus Oh gitu ya Ada satu obat Ada satu obat Kalau dia udah konsumsi Nah bapak ini lagi stress Maksudnya Oh gitu Kayak bubuk gitu Kayak bubuk gitu Kayak bubuk gitu Jadi intinya pengobatan ini Sebenarnya mencari akar permasalahan Penyakit di tubuh kita Oh iya Jadi berbeda dengan obat kimia Kan rata-rata Memang obat kimia Alhamdulillah Masya Allah Kerjanya bagus cepat ya Ya Tetapi tidak bisa kita andalkan Untuk konsumsi Seluruh hidup Jangka panjang Tapi harus konsultasi Tetap ke dokter Sesuai dengan arahan ini Nah itulah yang terjadi pada saya Karena saya ini punya Beberapa anggota keluarga Yang ketergantungan obat kimia tuh Pengen mereka tuh Bisa mengurangi lah Asupan bahan kimia Dengan cara Memperbaiki kondisi Jaringan tubuh ini Jangan makin rusak Nah jadi tentunya Yang bisa melakukan Regenerasi Ataupun perbaikan sel Itu tentulah Sat-sat nutrisi Ya Sat-sat yang mengandung Antioksidan Vitamin Mineral Yang sifatnya bisa Memerangsang Pertumbuhan sel baru Nah pada saat penyakit itu Terjadi rata-rata Contoh nih misalnya Lambung misalnya Orang makronis itu kan Karena sebenarnya ada luka Di lambung-lambungnya Yang belum sembuh Ada makronis juga Nah itu lah Paling orang Palembang Yang banyak ngirup cukopente 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 Tapi kalau ada cukop Ya betul sekali Nah prapolis Terjadi luka itu Dia memperbaiki luka Melapisi mukosa lambung itu Epitelnya Sehingga terjadi Jaringan baru Sehingga mulus lagi lukanya Gak ada lagi Insya Allah penyakit Manya bisa sempur Berarti memperbaiki sel-sel yang rusak tadi Betul Langsung ke etiologi penyakit Atau penyebab penyakitnya langsung Terlebih sakit Mashaallah Masya Allah Masha Allah Dia kecil tapi Hanya luar biasa kemana-mana Kemana-mana Saya kira ini hanya buat ke obat Untuk mulut buka Terus untuk penyakit Ternyata sampai ke Insomia Migrema Karena penyakit sekarang kan udah makin aneh-aneh, sopnya dulu bukan penyakit, sekarang jadi penyakit Tapi kepala juga jadi sesuatu yang kadang menyakitkan kalian Dok, kita sekarang ngomongin masalah harga nih ya, kita udah ngomongin manfaat Orang pasti pengen tau, kita ngomongin harga dulu gak apa-apa dok ya Nah kalo ngomong propolis ini sebenernya kalo untuk kesehatan sebenernya gak ada yang terlalu mahal dan tidak ada yang terlalu murah Semoga kembali lagi tergantung kebutuhan kita ya Nah dok, boleh gak jelasin ini dari harga ini dari yang utama paling gede sama yang paling gede ini? Boleh, jadi disini memang produk kita ini bisa dijual botolan ya Disini memang ada sistem keanggotaan, kalo anggota memang lebih murah dalam membelinya Karena ada diskon member, nah juga memang sih disarankan jadi anggota Karena kalo pembelian propolis ini tidak dijual bebas di toko obat, apotik ataupun lewat online Jadi berarti kalo siapa yang mau beli ke stokisnya sih? Ya, jadi ada kantor cabang seluruh Indonesia ada, di setiap provinsi ada Silahkan nanti ke kantor cabang atau membelinya langsung lewat member aktif Jadi kalo member dapat diskon ya Nah kalo harga non membernya yang ini dari ukuran paling kecil sampai yang gede ini berapa? Ya, jadi harga member ini kita dari perusahaan kita hitungannya per botol kecil ini 93.500 Itu yang harga member? Kalo non member? Kalo non member lebih mahal daripada itu, kurang lebih sekitar seratusan ribu, 125 ribu beredar di talangan ini Tapi lumayan ya diskonnya Ya diskonnya lumayan, 125 ribu ke 93 ya Kalo yang ukuran ini berapa mili? Ini 6 mili Ini 30 mili Kalo ini 30 mili harga member 236.500 Harga member? Ya non member bisa 350 ribu Yang paling besar ini Ya yang paling besar ini harga membernya ini 396 ribu Non member bisa 550 Nah jadi member itu ada persyaratan khusus gak? Ada fee membernya atau langsung gabung aja gitu? Nah kalo untuk member minimal pembelian satu paket dulu Satu paket tuh yang kayak gini dok ya? Ya, jadi ada paket silver ada paket gold Oh gitu Ya kalo paket silver minimal pembelian 500 ribu Ya boleh dikombinasi misalnya ini dan ini Ya sekitar 500 udah jadi member silver Oh gitu Atau mau ini dengan ini Ini juga 500 ribuan Ini juga member silver Nah tapi ada juga member gold Kalo member gold itu pembeliannya Dia sudah ada hitungan paket nilainya 1.100.000 Itu mendapatkan ini 3 botol Yang besar Lebih hemat sih jahatnya Yang ini 5 botol Atau boleh pilih yang ini 14 botol Atau 2 kotak ini Nah kalo yang biang ini dong Nah bedanya propolis yang botol ini sama yang biang ini apanya? Nah kalo propolis ini berasal dari air liur lebah Ya kalo biang ini berasal dari kolostrum susu awal sapi Nah jadi beda asal beda manfaat juga berbeda Dan juga cara penggunaan juga berbeda Nah bedanya kalo si biang ini gimana? Kalo biang ini dia mengandung kalsium Ya asam amino Ya betul Jadi konsentrat Jadi kalo sapi baru melahirkan Itu kan kalo kita ibu yang baru melahirkan kan Air susu pertama pada waktu baru melahirkan itu adalah kolostrum adalah Sat yang paling baik untuk diberikan kepada bayi-bayi Karena disitu ada antibody, monoglobulin, saat-saat membangun dan sebagainya Dan tentunya itu bermanfaat banget Nah disini yang digunakan dari kolostrum susu sapi Nah jadi tidak sebanyak susu yang biasa ya Jadi makanya dia bentuknya kecil aja karena ini konsentratnya yang diambil Nah dan biang ini cara menggunakannya disemprot di bawah lidah Jadi disebutkan huruf L Nah di bawah lidah kan ada warna biru-biru tuh Pembuluh darah tuh Ada juga pembuluh saraf juga disitu disemprot disitu Nah didiamkan satu menit dulu sebelum ditelan Nah itu manfaatnya apa? Manfaatnya ini lebih ke anti-aging ya Dia perawatan untuk regenerasi sel juga Jadi dia memperbaiki yang namanya HGH HGH itu adalah hormon induk di tubuh kita Human growth hormone yang mengatur berbagi hormon di tubuh kita Kalau induk hormonnya bagus semua tubuh juga ikut bagus Metabolismenya, produksi hormonnya Kayaknya dia bisa memperbaiki hormon misalnya pada kasus-kasus diabetes Itu bisa memperbaiki hormonnya insulin apabila macam Endokrin Kemudian untuk kesuguran suami istri, pasangan suami istri Yang memiliki masalah dengan kemampuan seksual Dia juga memperbaiki semprot Dia juga memperbaiki organ kan ya Misalnya jantung, otak itu semua juga tulang Padakan tulang Semprotnya cuma satu ya? Sesuai umur Kalau misalnya umurnya 10 tahun Anak-anak juga bisa pakai Tapi yang anak-anak yang berkebutuhan Yang misalnya dia agak lambat dalam pertumbuhan Atau daya tangkap kurang Itu bisa dipakai kan meliadial Satu semprot, 10 tahun itu satu semprot Umur 20 tahun dua semprot 30 tahun 3 semprot Jadi ujung kepal umurnya aja jadi patokan itu Ujung kepal umurnya aja jadi patokan itu Ujung kepal umurnya aja jadi patokan itu Bener Ya Kalau ngomong tuh ini kan berarti ada treatment Ada pelayanan-pelayanan yang disediakan disini kan? Ya Kalau treatment disini kan? Apa aja Oke Kita ada menu treatmentnya Boleh ditunjukin? Jadi disini untuk wajah dulu ya Untuk wajah kita disini ada facial detox Yang tadi yang banyak bahan kimia di wajah itu bisa didetoksifikasi Terus detox glowing untuk lebih mencerahkan lebih glowing lagi dibanding detox biasa Kemudian ada facial diamond micro dermabrasi Jadi ada kayak mata diamond di alat itu Yang akan bisa sedikit mengikis ya Permukaan kulit yang mungkin kusam Pori-porinya gede ya Bisa mengurangi garis-garis halus Dan juga kerutan Menyamarkan juga noda flek Semua treatment kita menggunakan propolis dan biang Sebagai konsentrat dalam hal serum dan pengobatannya Jadi alhamdulillah sangat bagus Karena reaksi lebih cepat kelihatan ya Lebih alami Lebih memuaskan lah insya Allah Dan ada juga treatment untuk micro needle Nah ini untuk kasus yang berjerawat Yang memiliki scar-scar atau bekas jerawat Bopeng-bopeng misalnya Di wajahnya itu bisa juga menggunakan treatment micro needle Nah juga untuk yang facial oxygen Ya ini untuk memberikan rangsangan yang lebih bagus ke kulit Untuk elastisitas kulit kita Penuhan dini Penuhan dini Ya penuhan dini Elastisitas kulit Menyegarkan kulit Kayak gitu Yang paling best seller sih sebenarnya Kita punya ada produk 3 in 1 3 in 1 3 in 1 ini mencakup 3 treatment sekaligus Tapi dengan biaya yang lebih terjangkau Ya dengan mendapatkan treatment detox glowing Terus pilih salah satu dari galvanic micro dermabrasi micro needle Salah satunya misalnya dia milih nih Sebelumnya berjerawat maka dia pakai yang micro needle Ditambah lagi dengan facial oxygen Itu sudah termasuk Terus nih 3 in 1 3 in 1 lebih Cuma 3.000 tapi Betul Terus semua Nah kalau klinik ini terbuka untuk umum atau untuk member aja? Terbuka untuk semua umum Untuk umum Jadi kita disini sebagai edukatornya Jadi membantu member untuk menggunakannya dengan lebih baik Sehingga pengobatannya insya Allah lebih baik lagi Nah sekarang memang kalau dilihat manfaat produk ini Jangan hanya segelintir orang yang tahu sih Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa masyarakat Itu luar biasa nih Banyak banget kan? Bener Jadi mudah-mudahan bisa lebih banyak yang merasakan manfaat Nah kalau umum Kalau member, member dapat diskon dong? Ada diskon Bener Untuk member tentu ada special Iya Kalau ada terbuka untuk diskon Langsung agak Beda Diskon yang dicari Bener Jadi ini terbuka untuk umum Buka dari tiap hari Setiap hari Senin sampai Sabtu Jam 10 sampai jam setengah 6 sore Ini lokasinya di Jalan Basukirahma Dan Basukirahma depan BLPT Seberangan Digit Oh iya Geser digit Iya geser digit dengan BLPT Kalau bisa reservasi dulu Kalau Mama mau treatment Boleh 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 Nomor telepon Mbak Sylvie aja Ini asisten saya Mbak Sylvie Coba aku main ursornya Mbak Sylvie Mbak Sylvie apa kabar? Baik Berarti kalau yang treatment Mbak Sylvie ya? Ada pegawai juga satu lagi Oke Coba Mbak sebutin aja Mbak Kalau mau reservasi nanti Boleh Boleh nomor Dua nomor juga boleh Boleh hubungin Sylvie di 0821 753 11637 Apa lagi Mbak? Atau 0821 753 111 11637 Ada satu nomor lagi Kalau bisa Itu biasa untuk yang mau order propolis juga Oh iya yang mau order propolis ya Boleh Itu di 0813 689 38733 Oke Di bawah sini Muncul Kalau mereka langsung Kesini Kesetokan klinik Boleh Setiap hari Saya sampai 1 Dan jam 10 Sampai setengah 6 Baiklah Ini menarik sekali ya Sebenarnya propolis mungkin sudah banyak yang dengar Sudah lama Selama demanya Oh iya beneran Manfaatnya baru tahu baru terbuka sekarang nih dok Ternyata banyak banget manfaatnya Contoh lagi di masa-masa yang Yang sekarang Iya Kita kan mesti aware sama kesehatan Betul 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 Berartiорд Enggima Keluarga Kelarını Ekum grab Keluarga 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 Ku PHR3 Luarga Muta Udah lama banget Aku Udah lama Udah lama Kepetan Herbal Yang terbaru Jadi lebih aman Semua Artu Jangan lupa terus, kayaknya kita harus berakhir disini Jangan lupa tetap kasi karna vison dego Setiap hari apa ini? Setiap hari setengah tujuh, di platform media sosial seluruh Jepos dan ribun sebesar Apa aja platformnya? Youtube dan Facebook, ya? Ada Tik Tok juga, ya? Oh, ada Tik Tok Baiklah, dan sekali lagi dokter Kurnia, terima kasih Mbak Sofi, kita sudah senang malah diundang, jadi kita juga tahu banyak manfaat sini, terus juga ada pilihan lain kalau kita mau selingkaran nih, semoga banyak sukses dok ya, amin, terima kasih, dan terus aja doa kita semua sama, semoga pandemi ini tepung habis, dan semoga kembali normal lagi, amin, ya Allah, baiklah, terus terima kasih, dan selamat menikmati, dan selamat menikmati, jangan lupa, oh iya, Mbak Lynn, di hubungan ini lagi ada esports-esportsan nih, jangan lupa juga saksikan, kiala gubernur, apa esportsanamen, kiala gubernur sumsel, work from home, setiap hari Sabtu dan Minggu, di channel youtube Sriwijapod dan juga Sriwijapod, mempertandingkan, buat cabang olahraga ya, sebetul saja sudah di gasing lagi tuh, kiala esports, ada bagi mobile, dan juga mobile yang juga hadiahnya Rp. 17.4, masih temukan kesempatan buat kalian yang masih mau daftar, pendaftarannya gratis, tis-tis-tis, nah, informasi bisa dilihat di Instagram, Rp. Promosi Tribuni. Baiklah, saya Vano dan Mbak Elin, akhir kata, tidak ada gading yang berbeda-beda, tapi informasi apa-apa apabila ada yang kurang berkena, biar hati anda, sampai jumpa di episode Gatis Meneguh berikutnya, Gatis Meneguh, kemur kita, let's go! Sampai jumpa di episode Gatis Meneguh, kemur kita, let's go!